Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam rangka hut Bayangkara ke-78 oleh Polres Padang Panjang. Salah satunya dengan menggelar kegiatan dodor darah yang dilaksanakan di Aula Polres Padang Panjang. Kegiatan dodor darah ini diikuti oleh anggota TNI Polri, Instansi Pemerintahan, dan Perwakilan Bayangkari Cabang Kota Padang Panjang. Dalam kegiatan tersebut, Polres Padang Panjang bekerja sama dengan PMI Padang Panjang. Kurang lebih sebanyak 40 kantong darah sudah terkumpul dalam kegiatan tersebut. Menurut rencana, kegiatan ini juga akan berlanjut pada minggu mendatang. Kami dari Polres Padang Panjang pada hari ini kami melaksanakan bakti kesehatan yaitu berupa donor darah yang diikuti oleh khususnya keluarga besar Polri, kemudian Bayangkari, dan juga berbagai macam instansi yang ada di wilayah Kota Padang Panjang. Antara lain dari Koramil, TNI, kemudian dari Subdenpom, dan juga dari Secata B. Dan juga dari rekan-rekan dari Batalya Mubrimok, kemudian dari BBBD, kemudian dari Satpol PP, Damkar, maupun dari Tizu. Dari yang hadir dapat diperoleh kurang lebih 40 kantong darah, karena ada beberapa yang ditensi, tidak memenuhi syarat karena mungkin kecapean ataupun banyak kegiatan. Dengan tujuan kegiatan donor darah ini adalah sebagai bakti Polri dalam menyambut hari Bayangkara yang akan jatuh pada tanggal 1 Juli 2024, yaitu hari Bayangkara yang ke-78. Kami harapkan dengan adanya kegiatan donor darah ini, kebutuhan darah di wilayah Polres Padang Panjang yang berada di RSUD Padang Panjang bisa tercukupi dan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Kota Padang Panjang, Afriandi, Padang TV